Tolong memperhatikan lah bagaimana ini kalau sudah macet segini kan, masyarakat susah. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di jalur Bukit Rawi selasa 14 Juni. Kemacetan tersebut mengakibatkan antrian panjang kendaraan yang diperkirakan hingga mencapai 4 km. Titik terparah kemacetan terjadi di sekitar area proyek pembangunan Jembatan Layang atau Pils Lab, Desa Penda Barania, Kecamatan Kehayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Pantauan kalteng pos di lokasi, antrian kendaraan tampak mengular, baik dari arah kota Palangkaraya maupun sebaliknya. Kemacetan berlangsung dari pagi hingga sore hari, dimulai pukul 10.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas kali ini. Salah satunya, sedang ada perbaikan jembatan beringin sehingga petugas harus melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka-tutup jalan. Selain itu, di jalur bawah jembatan, kondisi badan jalan tampak tergenang air, berlumpur, dan banyak terdapat aspal yang berlubang sehingga mengakibatkan beberapa truk terjebak. Salah satu pengendara minibus mengaku harus mengantre selama 3 jam lamanya sebelum akhirnya bisa keluar dari jebakan kemacetan. Ia memperkirakan antrian kendaraan mengular hingga lebih dari 3 km. Masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya para pengguna jalan, berharap agar pemerintah daerah segera menangani infrastruktur jalan di lokasi tersebut, terutama menyelesaikan pembangunan jembatan layang. Dengan demikian, potensi kemacetan lalu lintas dapat diminimalkan, terutama saat musim hujan, karena daerah tersebut merupakan wilayah rawan banjir. Saya dari jam 8 pagi, jam 8 pagi terus ke sini, di sana tadi ada macet juga di jembatan, ada perbaikan jembatan, habis itu meluncur ke sini, kira-kira berapa kilo, ketemu di sini lagi. Nah, ketemu di sini lagi, pas macet, udah berapa jam ini pak, lelah gitu sudah. Tangkapan saya ya dari pihak terkait begitu. Tolong memperhatikan lah bagaimana ini kalau sudah macet begini kan. Dari Pulang Pisau, Kaltengpos melaporkan.